Oke guys, welcome back to my channel, channel seragutan buat kamu yang sedang nyari inspirasi. Nah di video kali ini aku mau share vlog, ya, melanjutkan video seris Belmond Business Veggie. Karena kali ini aku mau tunjukin untuk desain outlet-nya guys. Nah untuk desainnya sendiri ini aku bikin dengan software Solidworks. Lalu untuk interior di dalamnya itu kita juga bikin sendiri untuk menghemat budget guys. Nah kali ini akan aku tunjukin desainnya guys. Disini desain, ini untuk desain yang pertama ya guys. Nah ini untuk desain yang pertama. Perbedaannya adalah di meja bar sama meja untuk papan harganya guys. Nah di desain pertama itu memang bagus meluku guys. Jadi dia lebih solid, lebih kokoh dan lebih cakep lah untuk dilihat. Cuma disini kita ada kendala di bagian logistiknya. Ini meja panjangnya sekitar 3 meter ya guys, 3 meter panjang. Jadi cukup susah untuk dibawa. Lalu akhirnya kita putuskan untuk agar bisa dipecah-pecah guys. Nah akhirnya muncul desain yang kedua seperti ini guys. Jadi ini bisa kita lepas-lepas guys. Nah lalu untuk bagian papan harganya guys. Papan harganya ini kita menggunakan beja ringan. Lalu di bagian depannya kita akan kasih akrilik guys. Jadi kesannya seperti neon box seperti itu guys. Dan ini akan aku cantumin nanti kira-kira berapa estimasi dari bikin meja bar dan neon boxnya disini guys. Nah kita kali ini mau fokus buat, karena video ini nantinya jadi singkat banget kalau cuma nunjukin desain aja. Kita mau lanjutin di pembuatan meja bar nya guys. Meja kasirnya guys. Nah aku mau liatin untuk gambar teknisnya guys disini untuk meja bar nya ya. Kita bisa cek disini. Part nya. Kita masuk ke assembly total nya guys. Disini kita buka. Nah seperti ini. Ini jadi bisa dipecah ya guys. Ada tiga part disini dan untuk size nya. Size tiap satu meja ini. Teman-teman bisa lihat disini untuk ukurannya. Nah satu meter guys. Jadi total panjangnya. Dari ujung sini. Sampai sini. Nah dia panjangnya adalah tiga meter guys. Nah ini untuk dua mili ini adalah tak kasih jarak antara meja ini. Nah lalu untuk sistem pembautannya nanti kita baut disini guys. Jadi ketika udah disatuin kita kasih semacam pengunci disini. Agar nanti ketinggian dari mejanya itu tetap sama. Nah kita akan coba untuk lihat bagaimana potongan-potongan board board dari meja ini guys. Kita lihat disini. Nah kita lihat disini kita open ya guys. Sorry guys laptopnya ini agak lemot ya. Pusing ini. Nah kita buka untuk satu bagiannya disini seperti ini. Lalu kita coba breakdown untuk pecahnya guys. Nah ini dia adalah untuk potongan-potongan dari multiplex yang nanti akan kita potong guys. Nah kita akan fokus disini nanti ya. Kita akan fokus di proses pembuatan untuk meja boardnya. Jadi mungkin ini videonya mungkin 10 menit aja ya guys. Nah kalau menurut kalian dari desain 1 dan desain 2 disini menurut kalian bagusan yang mana guys. Nah ini adalah tampilan untuk desain pertama. Akan aku tunjukin ya. Nah seperti ini. Ini adalah tampilan dari depannya guys. Mungkin nanti kalau masuk tampilannya bakal seperti ini guys. Nah mungkin nanti tampilannya bakal seperti ini kalau dari depan. Nah ini. Ini untuk desain yang kedua ya guys ya. Ini untuk desain yang kedua yang bisa kita pecah-pecah. Termasuk dari papan harganya itu bisa kita gampang bawahnya. Bisa kita satu-satuin. Lalu untuk desain yang kedua seperti ini guys. Nah ini untuk desain yang kedua. Teman-teman bisa lihat ini dari tampak depannya kayak gini. Nah ini untuk tampak depan dari desain yang pertama ya guys. Ini sorry ini yang pertama. Tadi yang kedua guys. Nah lalu untuk potongan-potongan dari triplex-nya. Ini udah aku susun ya guys. Ini triplex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 triplex untuk kebutuhan 3 meter meja kasir. Nah berapa sih kalau beli meja kasir itu? Kalau di Jogja itu range-nya udah aku survei ya guys. Itu kisaran 1,7 sampai 2 juta per meternya guys. Jadi kalau panjangnya itu 6 meter ya kurang lebih. Eh 3 meter itu kurang lebih 6 jutaan guys. Paling murah kita dapat paling 5 juta 300. Dan itu mungkin kualitasnya yang kualitas paling murah menurut gue. Nah oke jadi karena harganya segitu. Makanya kita mau bikin aja guys. Untuk bahannya sendiri kemarin dari setiap satu plywood. Playwood ya. Multiplex lah gambangannya. Itu 210 ribu itu untuk kayu sengon guys. Dan itu khusus untuk mebel. Jadi permukaannya, permukaan 1 dan permukaan 2-nya dia udah datar rata semua. Dan halus pastinya guys. Nah disini udah aku kasih nomor-nomor juga guys. Nanti kalian yang mau meminta buat jasa desainin juga bisa juga. Nanti bisa kalian komentar. Atau mungkin bisa hubungin nomor saya. Nah ini untuk gambar kerjanya ya guys. Setiap ukuran, tiap potongan-potongan. Dan yang gambar terakhir tadi. Yang gambar ini. Ini adalah susunan triplex. Biar nanti kita motongnya gak salah. Dan pasti efisien ya guys. Untuk setiap ukuran triplex ini. Untuk setiap part ini dia masuk memenuhi setiap satu triplex. Gak ada yang terbuang sia-sia gitu guys. Oke langsung aja. Kita belanja di toko triplex guys. Di sini. Dia ada di Yogyakarta guys. Oke guys. Sekarang kita ada di toko Daddy. Di sini. Tepatnya di selatan pasti ya. Itu ada perkempatan ring road selatan. Itu ke selatan. Nanti di sebelah kiri jalan. Nah ini adalah gudangnya guys. Di sini banyak banget. Macem plywood. Kemudian ada juga blockboard. Blockmin dan lain-lain. Nah kali ini aku mau beli 7 play ya guys. 7 lembar. Untuk yang size tebelnya 18 mili. Oke guys. Sekian aja video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.